Oke teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel GebuGembul. Dalam video kali ini saya akan mereview kembali lebih detail tentang spesifikasi dari kedua jet cleaner ini teman-teman. Di mana sebelah kiri ada Orion dengan tipe Superjet 100SB8, kemudian di sebelah kiri ada Benz yang terbaru BZ8548. Untuk pengujian atau tes kali ini saya akan menggunakan spregan bawaan dari kedua jet cleaner ini teman-teman. Yang berarti kita akan mengetes performa standar dari jet cleaner ini seperti apa. Maksudnya standarnya itu berapa bar, wattnya berapa watt, tingkat kebisingan berapa, kemudian debit air per menitnya itu berapa liter. Untuk pengetesan kali ini yang pertama akan saya uji adalah Orion teman-teman ya, kita hidupkan dulu mesinnya. Oke, mesin juga hidup, kita tes dulu. Kita masukkan ke dalam galon. Kemudian pada detik kelima kita tes. Aduh, dua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sudah pas satu menit. Tadi ketemu ini tingkat kebisingan sekitar 74-75 decibel dan bar-nya sekitar 35 bar. ya sekitar 35 bar kemudian untuk wattnya tadi ketemu 600 watt nanti akan saya buatkan apa namanya catatan sekarang tinggal kita ukur per liternya berapa menit teman-teman kita hidupkan dulu mesinnya 6,8 jadi satu menitnya itu 6,8 liter dikurangi berat galon 0,75 nanti akan saya tulis kemudian untuk tes kedua ini kita putar mentok teman-teman ya putar mentok ke kiri yang artinya tekanan paling rendah nanti berapa watt dan berapa bar sudah sekarang kita tes lagi selamat menikmati tekanan paling rendah tadi ketemu di 10 bar dan tingkat kebisingan sekitar 73-74dB kemudian untuk watt yang dibutuhkan sekitar 400 watt sekarang mari kita tes menggunakan gun spray dari auto premi dengan menuju nozzle 25 derajat sip kita mulai di titik kelima teman-teman selamat menikmati 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 pas 1 detik tadi tingkat kebesingan maksimalnya di 75 decibel kemudian barnya paling mentok sekitar 61 bar terus untuk wattnya yang dibutuhkan 940 watt sekarang kita timbang berapa liter per menitnya 5,4 jadi 5,4 dikurangi ini beratnya 0,75 sip sekarang kita akan pindah ke band seri BZ8548 oke sekarang mari kita tes band dengan seri BZ8548 menggunakan settingan bawaan dari pabrik pada titik kelima mesinnya kita bikin dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pas 1 menit untuk tingkat kebesingan untuk tingkat kebesingan sama teman-teman ya sekitar 73 sampai 74 decibel kemudian untuk barnya lebih tinggi band berarti 45 bar dan wattnya 820 sekarang mari kita timbang debit airnya 7,8 dikurangi berat galon 0,75 sekarang mari kita tes buat paling rendah buat paling rendah kita putar dulu teman-teman nih kita mentok kita tes selamat menikmati 410 Watt teman-teman ya dan bar nya tadi ketemu di 5 bar oke sekarang mari kita ukur performa maksimal dari Benz seri BZ8548 ini menggunakan ini spray gun atau shotgun dari auto premier dan nozzle 25 derajat kita hidupkan dulu teman-teman mesinnya kita mulai di detik ke 5 oke oke selamat menikmati selamat menikmati oke pas 1 menit sekarang mari kita ukur kita timbang per menitnya berapa liter 5,5 dikurangi 0,75 teman-teman ya kemudian untuk tingkat kebisingan tadi sekitar 74-75 decibel untuk bar nya cukup mengejutkan sekitar 80 bar bahkan pressure bawaan tadi full ini teman-teman mentok terus kemudian untuk watt nya berada di kisaran 1300 watt oke teman-teman sekarang kesimpulan dari saya jet cleaner pemenang kali ini dari Orion dan Ben adalah Ben BZ8548 kenapa saya bilang seri Ben BZ8548 adalah pemenang kali ini karena tadi sudah kita lihat bersama-sama untuk tekanannya itu Orion 35 bar tekanan standar dan tekanan paling tinggi menggunakan nozzle tip spray warna hijau itu sekitar 61 bar kemudian untuk seri Ben dengan BZ8548 ini tekanan standar tadi sekitar 45 bar dan menggunakan nozzle tip spray warna hijau atau 25 derajat ketemu sekitar 80 bar jadi bisa disimpulkan tekanan paling tinggi jet cleaner saat ini di kelas yang sama adalah Ben BZ8548 dengan tekanan paling tinggi 80 bar kemudian untuk tekanan paling rendah tekanan paling rendah tadi sama-sama sekitar 400 bar teman-teman ya dan untuk debit air yang dikeluarkan lebih tinggi Ben jadi untuk tingkat kebersihan itu lebih bersih Ben teman-teman sekitar 7 liter per menit kalau Orion standarnya tadi sekitar 5-6 liter ya oke mungkin seperti ini dulu video compare kali ini bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya hingga akhir terima kasih dan bagi yang belum like subscribe buruan teman-teman jangan like subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video menarik atau berbagi info tentang jet cleaner terima kasih Assalamualaikum see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati